Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Edi Baim sesuai dengan nama channel saya Edi Baim OVLOG Oke, dalam topik kali ini kita akan membahas tentang tata cara melamar pekerjaan Kamu pasti pernah melamar pekerjaan atau kamu mungkin seorang owner yang mungkin ada cara melamar pekerjaan Buat kamu yang sedang bingung mau melamar pekerjaan gunakan tata cara ini untuk melamar pekerjaan Dalam video kali ini saya akan membahas bekal yang harus kamu persiapkan sebelum kamu melamar di barbershop Cuma untuk kamu yang ingin melamar pekerjaan di bidang yang selain barbershop kamu juga bisa menggunakan tata cara ini Oke, langsung aja kita lanjut videonya Bekal apa aja sih yang harus kamu persiapkan sebelum kamu melamar di barbershop Kamu pasti pernah melihat suatu lowongan yang disitu tertuliskan dibutuhkan seorang barberman atau lady barber dengan persyaratan yang pertama itu biasanya mempunyai pengalaman yang kedua itu biasanya memiliki skill potong rambut menguasai skill potong rambut memiliki attitude yang baik disiplin, jujur memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan customer berpenampilan yang menarik nah itu pasti kamu yang berprofesi sebagai tukang cukur kamu pasti pernah melihat locker yang seperti itu dan kalau kamu sudah melihat locker yang seperti itu kamu harus menyesuaikan juga dengan apa persyaratannya jangan kamu menyimpang dari persyaratan lalu kamu tanyakan oke bekal bekalnya seperti ini sebelum kamu melamar kamu harus siapkan dulu bekalnya sebelum kamu kepergian kamu juga akan melihatkan bekalnya begitu juga harus dengan melamar pekerjaan sebelum kamu melamar pekerjaan yang pertama yang harus mempersiapkan yaitu mental mental kamu harus teruji mental kamu harus kuat karena nanti di tempat potong rambut itu kamu pasti akan melayani berbagai macam customer ada yang berprofesi seperti apa customernya itu ada yang karakternya seperti apa kamu dalam proses pelayanan saat pemotongan rambut itu mental kamu akan diuji disitu jadi mental kamu itu harus kuat bagaimana caranya mengasah mental kamu bisa cek video saya yang lainnya saya pernah membahas itu tip yang berikutnya saat kamu akan melamar pekerjaan di barbershop skill komunikasi maksudnya skill komunikasi itu kamu bisa mengondisikan saat berkomunikasi dengan lawan bicara kamu saat kamu motong rambut kamu sesuaikan kamu berbicara dengan siapa dia yang kamu potong itu profesinya apa dia yang kamu potong itu usianya berapa intonasinya intonasi saat berbicara dengan customer itu juga harus kamu perhatikan intonasinya seperti ini misalkan ada customer yang baru datang kan pasti kita tanya misalnya mas mas kan intonasinya yang bagus seperti ini mau dipotong seperti apa mas kan enak beda lagi dengan intonasinya seperti ini mau dipotong seperti apa mas kan beda kata-katanya sama intonasinya berbeda itu juga kesan customer nya juga berbeda jadi kita harus belajar hal-hal yang seperti itu sebelum melamar pekerjaan di barbershop daripada nanti ada customer nya yang merasa kecewa yang selanjutnya yang harus kamu persiapkan yaitu attitude atau sopan santun kamu kepada customer attitude hampir sama dengan cara berkomunikasi attitude itu sopan santun jadi gerai-gerai kamu cara memegang bliper nya gimana cara memegang kepala customer itu gimana jangan terlalu kasar jangan juga terlalu sumkan kalau kita terlalu sumkan itu kita kesannya kurang profesional kalau kita kasar itu kesannya kita tidak ramah jadi harus bisa menyesuaikan itu termasuk di attitude yang selanjutnya yang harus kamu persiapkan juga adalah kamu benar-benar menguasai skill potong rambut maksudnya skill potong rambut 7 bukan cuma bisa memotong saja karena di barbershop itu permintaan masyarakat macam-macam sekali berbagai macam model kamu harus bisa menguasainya model itu banyak sekali ada model fade ada model taper ada model french crop ada model tublo koma hair kalau zaman sekarang itu banyak yang mulet potongan dua jari jadi semacam-macam jadi beda nama potongan beda juga cara memotongnya beda jenis model misalkan rambutnya itu pengennya tublo ini cara memotong rambut atas itu beda dengan kalau dia model potongannya itu rambut saipat atau belah samping beda dengan yang tublo seperti korea itu cara memotongnya beda jadi harus bisa mengerti harus bisa menguasai dulu baru berani melamar di barbershop jika kamu belum menguasai misalkan kamu hanya bisa memotong rambut bagian samping aja misalkan fade sudah bisa cuma atasnya belum bisa gimana caranya kamu bisa ya belajar dulu sebelum melamar soalnya kan di tempat kerja itu tidak bisa bekerja sambil belajar kita harus menguasai dulu baru kita bekerja mungkin ada juga owner yang lain yang pengennya itu bekerja sambil belajar tapi kebanyakan itu kan ini kepala customer yang tidak mungkin nanti untuk uji coba jadi harus bisa dulu baru nanti bisa terjun ke tempat pekerjaan kita di barbershop melayani customer customer kita itu menjadi kuas apalagi sih yang harus disiapkan itu tadi kan sudah hmm oh iya sebelum kamu melamar pekerjaan ini yang sering saya temui di media sosial media sosial sebelum kamu melamar pekerjaan kamu perbaiki dulu media sosial kamu itu sangat penting sekali di zaman sekarang semua orang pasti punya media sosial dan kebanyakan owner-owner sekarang perusahaan-perusahaan sekarang itu menilai karakter atau menganalisa karakter bagaimana nanti sikap carang karyawannya itu dilihat dari media sosialnya kalau media sosial kamu misalkan foto profilnya aja foto profil orang lain gambar kamu tidak ada terus kamu melamar pekerjaan di perusahaan tersebut atau kamu melamar pekerjaan di barbershop itu setelah dicek ternyata oh foto profilnya tidak ada oh storynya oh statusnya kok macam ini anak ini mau melamar di perusahaan saya kan dari itu dari updatean status kamu dari updatean foto-foto kamu dari foto profil kamu itu sudah menunjukkan kamu itu gimana itu sudah kelihatan jadi perbaiki dulu media sosial kamu sebelum kamu melakukan proses melamar pekerjaan itu tadi terus jika kamu melihat ada lowongan bertanyanya di WA itu kamu harus ada juga tata caranya misalkan ini misalkan di wilayah Surabaya misalkan ada sebuah barber yang menemukan lowongan di wilayah Surabaya kemudian kamu juga domisinya di Surabaya akan pasti tanya apakah lowongan berbarnya masih ada kemungkinan besar si admin akan menanyakan walaikum masih ada ini dengan masih apa alamatnya mana dan kamu menjawab oh saya sukron alamat saya Surabaya sudah gitu aja kan kurang serius Surabaya kan luas kamu tinggal dimana di desa apa kecamatan apa nah itu kamu harus tulis nah disitu menunjukkan keseriusan kamu misalkan yang besar sukron saya tinggal di jalan dan mawar nomor 30 sesuai kategori kamu nah disitu juga dari pertanyaan kamu lewat WA itu tadi atau lewat DM Instagram itu tadi kamu sudah dinilai dengan si pemilik perusahaan ini tadi si pemilik barber shop ini tadi makanya itu semua harus kamu bersiapkan sebelum kamu melamar berset jika belum bisa kamu bisa belajar sendiri kalau tidak lewat YouTube kamu bisa ikut kursus kamu bisa ikut pelatihan-pelatihan pelatihan itu mahal ya memang pelatihan itu mahal tapi coba kamu bayarkan bayarnya itu cuma sekali tapi manfaatnya buat kamu seumur hidup kamu bayar cuma sekian nanti mungkin jika kamu bekerja atau mungkin nanti kamu ke depannya itu kamu bisa membuat barbershop sendiri nilai yang kamu bayar untuk sebuah kursus itu tadi belum seberapa dengan apa hasil yang telah kamu dapatkan begitu nilai plus yang harus kamu miliki juga sebelum kamu melamar di barbershop itu tadi kan ada beberapa yang telah juga di depannya ini nilai plus penilai tambahan bisa kamu kuasai itu lebih bagus ya itu yang pertama yaitu skill treatment skill pelayanan lain di barbershop itu ada misalkan pijat kepala bagaimana sih cara mijatnya biar enak mijat leher gimana sih cara mijatnya itu seberapa sih tekanannya saat kita memijat itu harus kita kuasai juga gimana caranya keramas mungkin nanti di barbershop yang kamu laman ada juga treatment yang lain di rambut misalkan bagaimana secaranya semir ada juga head dryer bagaimana cara menggunakan head dryer bagaimana caranya sterling ada beberapa macam pomet bagaimana sih menjelaskan pomet ini ke customer sesuai bentuk rambutnya itu gimana macam-macam pomet itu ya sedikit banyak kamu harus juga mengerti walaupun belum mengerti banget kamu harus sedikit mengerti nanti biar bisa menerapkannya saat bekerja di tempat orang lain nah mungkin itu dulu skill maaf mungkin itu dulu bekal yang harus kamu persiapkan sebelum kamu melamar di barbershop jika bekal-bekali tadi mungkin beberapa belum kamu kuasai kamu hanya punya beberapa saja kamu bisa saran saya mending di asal musiknya biar nanti tidak membuang-buang waktu kamu sibuk-sibuk melamar kamu sibuk membuat colak lamaran sibuk kesal ke tempat yang kamu akan ramah tapi ternyata ada yang kurang jadi mungkin kamu siapkan itu semua ada beberapa bekalnya jika kamu lupa apa saja yang harus kamu siapkan silahkan dikotak ulang lagi video ini terima kasih semoga bermanfaat saya hanya sharing dan ini semua saya ceritakan berdasarkan apa yang menjadi unak-unak saya jika tidak sependapat dengan kamu kamu bisa gunakan atau tidak itu terserah kamu saya hanya berbagi jika kamu suka dengan buku ini silahkan tekan tombol like jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe aktifkan suka notifikasinya jika ada pertanyaan atau saran saya harus membuat video apa silahkan tuliskan pesan di kolom komentar terima kasih see you next video jangan telat cukur selamat menikmati